Dalam kegiatan Baptis Fair yang diadakan Yayasan Perguruan Baptis Palembang menampilkan peragan busana oleh siswa TK dan SD Salah satu siswa TK Baptis Palembang, Ling Ling, mampu menarik perhatian karena memakai baju congsam dengan mahkota yang terbuat dari balon dan hiasan ampau Verawati, orang tua siswa, memang sengaja menampilkan untuk menghiasi anak ini dengan pakaian unik, dengan target dapat menjadi juara Untuk hiasan sendiri menggunakan ampau dan keranjang koin yang membuatnya berbeda dengan pakaian lainnya Tema-nya apa yang kita kasih? Tema Imlek Ada apa aja yang kita kasih? Balon, balon kayak buat di kepala, terus sama kostum Imlek, buat apa? Sementara itu, pendeta Immanuel Rajione, pembina Yayasan Baptis Palembang mengungkapkan, untuk kegiatan Baptis Fair ini nantinya akan diadakan setiap tahunnya dengan berbagai macam tema Baik, jadi fashion view anak-anak tadi, kalau kita lihat di sana, banyak pakaian-pakaian adat mereka ya Jadi itu ingin memperkenalkan kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa mengerti adat istiadat mereka, nenek moyang mereka itu dulu-dulunya pakai pakaian-pakaian seperti itu Nah kemudian, sehingga mereka juga berkenaan dengan budayanya tidak kehilangan, budaya di era yang sudah maju seperti ini Hadiah yang disiapkan dari sekolah itu ada piala, kemudian ada sertifikat, dan ada hadiah-hadiah yang lain tentunya yang menarik dan senang buat anak-anak kita Untuk penilaian peragan busana ini, dinilai oleh Koko dan Cici Palembang dengan spesifikasi, keberanian, waktu berjalan, dan busana unik yang dikenakan saat berjalan Tim Liputan, Sri Ujah TV